Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya anak-anakku kasnam baik kali ini mister funer akan memberikan kalian materi menggunakan aplikasi Figma ya Nah apa itu aplikasi Figma aplikasi Figma fungsinya untuk membuat desain ya untuk membuat desain sebuah website atau aplikasi nah sebelumnya kalian harus memiliki akun Google terlebih dahulu ya jadi kalian bisa menggunakan akun Google orang tua kalian atau menggunakan akun Google kalian sendiri-sendiri oke nah nanti silahkan kalian mendaftar di akun Figma.com nah oke terus kita akan masuk nah eh bagian websitenya ya namanya adalah Figma seperti ini lalu.com eh nah ini tampilannya seperti ini ya ya lalu kalian bisa menuju ke seek up ya untuk pendaftaran atau registrasi klik saja nah seperti ini ya eh siap with Google boleh kalau kalian sudah punya Google paling enak kalian bisa langsung sing up with Google ya atau pendaftar dengan Google karena mister funer sudah ada yang seru Hai nah baik anak-anak setelah kalian membuat akun Google ya kalian bisa mendownload akun Figma ini ya aplikasi Figma ini kalian bisa menuju di bawah sendiri paling bawah ya nah disini ada resource ya kalian bisa menuju ke download ya klik saja download nah lalu kalian bisa memilih aplikasi OS atau sistem atau operasi sistem mana yang kalian gunakan kalau menggunakan Mac yang atas ini ya kalau mau menggunakan kalau kalian menggunakan Windows yang bawah sini nah mister menggunakan aplikasi Windows menggunakan OS Windows jadi mister klik disini nah nanti silahkan kalian instalasi kalian mendownload bisa di download sekitar 73 mbps nah mister sudah mendownloadnya disini ya Figma setup silahkan klik dua kali atau klik kanan ya Hai nah bisa diklik dua kali nah nanti tampilannya seperti ini hai 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 ya karena sudah sudah menginstalasinya agak mister bisa langsung masuk ke akun Figma Figma ya ya Hai mister laut dulu Hai nah biar masuk ke tampilan awal oke sama seperti ini nanti ya oke kalau belum punya akun silahkan pencet klik sini create one ini ya kalau sudah punya akun langsung login ini ya oke kalau belum punya akun nah seperti ini nanti diarahkan ke websitenya kalian bisa mendaftarnya menggunakan akun Google kalian masing-masing atau menggunakan akun Google Hai milik orang tua juga bisa disini bisa langsung digunakan ya oke mister akan langsung login menggunakan akun Mister Bunar Hai nah disini login password sudah ada mister ya lalu mister juga langsung login saja Hai nah nanti diarahkan di aplikasi sini nah open the desktop nah seperti ini Hai nah tampilannya seperti ini kalau misalnya sudah banyak sekali mendesain beberapa website ya kalian bisa langsung menuju ke new ya di sini sebelah kanan sini untuk memulai pekerjaan baru ya silahkan di klik oke langsung menuju ke new nah disini adalah tampilannya seperti ini anak-anak ya eh pertama kalian bisa menuju ke sini ya frame-frame ini fungsinya untuk apa untuk menentukan apa yang kalian akan kerjakan ya disini ada yang untuk telepon HP ada yang untuk tablet ada yang untuk desktop biasanya ini untuk membuat tampilan website untuk presentasi untuk jam paper ya sosial media dan sebagainya oke nah kalian bisa menuju ke sini kalian awal membuatlah frame dulu kalian buat kita akan belajar membuat tampilan website pribadi ya website profil kalian ya kalian bisa masuk ke desktop disini kalian gunakan yang desktop aja nih kita ambilannya seperti ini nah eh lalu kalian bisa Hai pertama kalian bisa eh Hai membuat ini ya di sini ada sip ya sip ini digunakan untuk membuat elemen-elemen yang ada disini ya lalu disini ada namanya pen ya pen itu untuk menggambar bisa kalian gunakan untuk menggambar nah seperti itu ya menggambar apa yang ingin kalian gambar ya ilustrasi atau sebagainya nah ini tadi untuk membuat teks ya kalian bisa klik disini lalu tulis disini teksnya ya bisa kalian tentukan sendiri nah seperti ini lalu kalian bisa mengatur ukurannya mau yang gede apa yang kecil seperti ini nah untuk tipenya juga banyak sekali kalian mau menggunakan apa nah oke seperti itu nah untuk ini ya ini untuk memperbesar eh tampilannya volt atau semi-volt ya seperti itu oke kurang lebih seperti itu untuk warna disini ya ada tulisannya feel untuk warna ada warna Hai keseluruhannya ya bisa diganti-ganti lalu disini bisa di tarik-tarik gini ya nanti bisa dicari warna mana yang kalian sukai lalu untuk membuat garis pinggir juga menggunakan stroke ini ya nah ini bisa kalian cari warnanya stroke atau garis pinggir oke bisa kalian kasih ukuran semisal kalian kasih stroke lima nanti akan ada garis pinggirnya seperti itu kasih efek efek itu untuk efek bayangan biasanya drop shadow atau inner shadow layer blur atau background blur biasanya kita menggunakan drop shadow ya warnanya gue juga kita bisa menggantinya menggunakan gambar matahari ini lalu kita ubah warnanya mau yang seperti apa oke nah seperti ini kalau kalian mau warnanya seperti di warna umum ini silahkan pencet ini ya pencet white ini lalu cari warnanya biar agak sama nah seperti ini juga bisa ya untuk feel warna tengah stroke ini warna pinggir ya untuk efek ini warna shadow nah kalau kita Zoom nah Zoomnya kalian bisa menggunakan Hai pencet ctrl pada keyboard kalian atau komen kalau di Macnya lalu di Scroll menggunakan eh mouse ya Scroll Scroll nah seperti ini nah seperti ini nah tampilannya seperti ini ya ini tulisannya seperti ini ini ada shadown ya kalau kita Zoom out ya kita tidak Scroll ke belakang saja jangan lupa pencet ctrl kontrol atau komen ya oke seperti itu udah lalu kalian bisa eh memasukkan gambar juga oke memasukkan gambar juga kalian juga bisa jadi kalian tinggal cari gambar sendiri ya di website kalian bisa cari mis misal mister mau kasih gambar eh orang surfing ini ya ini kecilkan saja udah kalian tinggal tarik saja ke sini hai 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 nah otomatis sudah ada gambarnya harus kita bisa resize ya nah disini ada image kita bisa zoom out dulu ctrl scroll out ya nah ini ada ukurannya tinggal kita mengatur nah ini kalau Hai agar kalian bisa presisi nah kita andu menggunakan hai 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 ini edit disini andu andu ya kembalikan rumah lagi nah sini bisa kalian ukur sendiri nah jangan lupa pencet shift shift pada keyboard ya kalau di Max juga sama shift lalu tarik dari ujung-ujungnya Hai nah seperti ini hai 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 Ayo kita Zoom ctrl scroll ya Ayo kita ukur seperti ini nah seperti ini kita bisa kasih kompor dan semisal mister mau membuat website tentang surfing surfing ya kayak gini bisa bisa lalu mister mau kasih sini ada eh ini kasih Hai jangan terlalu terlihat ya bisa kalian ini si layar ini layar tuh ini nah kalian bisa turunkan ini menjadi 50% biar tidak terlalu terlihat sekali nah seperti itu mister mau buat kira-kira eh Hai ya ini contoh saja mister mau kasih nah ini bisa kalian hilangkan ya untuk warna filenya atau tengah-tengahnya kalian kasih stroke bisa ke sini mister mau kasih 10 Tuh ya seperti ini lalu warnanya mister akan rubah ke agak gelap Hai ya seperti ini kalian bisa mencoba-coba sendiri dirumah nah kita geser-geser gini cari titik tengahnya atau kalian bisa pencet ini ya pencet kotaknya ini lalu kalian bisa mencari sini ya ini rata tengah rata tengah ini rata tengah ini ya vertikal ya ke atas nah seperti ini nah untuk frame-nya ah lalu mister mau buat disini ada tulisan ya bisa tertulis disini yang besar supaya sur hai 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 main papan seluncur Hai asyik dan menyenangkan nah mister membuat tagline nya ya tagline atau judulnya tuh disini nah kalian bisa tengahkan menggunakan ini ya teks disini sudah kalian setengah ngatur-ngatur sendiri nah bisa kita tengahkan nah ini mister mau kecil karena kalian tinggal blog saja disini atau kalian bisa membuatkan lagi ya Hai mister mau kecilkan Hai saya tidak terlalu besar ya Nah seperti ini lalu mister buat regular tidak terlalu bold medium aja nah seperti ini terus mister kasih warna hai 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 tih nah disini mister besarkan lagi hai 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 mister andu dulu Hai andu lagi Hai nah Hai nah misalkan seperti ini hai 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 surfing yang mister turunkan lagi menjadi 40 Hai atau malah 100 aja nggak apa-apa Hai nah malah kelihatan tulisannya Hai lalu ini nah disini kalian bisa memainkan eh apa tata letaknya ya tinggal klik saja bisa ke bawah sini ini bisa ke atas sini atau tulisannya bisa ke bawah sendiri ya malah nggak kelihatan nah setiap atasnya oke kotaknya ini Hai mister kasih warna putih juga biar biar kontrasnya bagus nah main 8 seluncur asik dan menyenangkan nah kira-kira seperti ini terus mister mau buat kasih tombol kasih tombol kasih tombol tulis disini kotak ya kita kasih eh apa shape kotak nah kasih tombol sini tombol home kita scroll boom kita tengahkan ukurannya kurang besar kita besarkan 24 saja disini nah terus ini kita ganti warnanya menjadi warna putih juga boleh untuk tombolnya tombol home ya lalu kita bisa buat lagi nah tinggal klik ini lalu kanan copy ya copy as CSS ya kalian bisa paste kanan eh ini tadi kalian klik ini klik kanan ya copy as png atau bisa ke svg aja ya lalu klik kanan oh gini aja kalian bisa klik gini ya lalu kalian bisa pencet alt nanti alt pada keyboard kalian atau kalau di mic itu namanya ee cmd kalau gak salah ya cmd kalian bisa pencet sini tahan lalu geser nah sudah ter copy paling gampang seperti itu terus tulisannya juga sama alt atau cmd kisir oke ini home ini about biasanya ya about about ini tentang atau home dah ya kurang lebih seperti ini nanti bisa di klik klik disini ya ini untuk tampilan awalnya website nanti bisa kalian besarkan lagi seperti ini bisa ditambahkan itu nanti apa terus ditambah lagi apa kayak gitu ya oke sekarang lebih seperti itu yang bisa disampaikan Mr. Bunar untuk awal kali kita belajar ya tul-tulnya kalau gak bisa seperti itu gampang sekali kalian bisa mencobanya di rumah sendiri baik anak-anak untuk materi hari ini Mr. Cukupkan untuk kelas 6 terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bing 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih